kita lihat ini, ini dia akarnya akarnya sudah banyak dan juga serabut-serabutnya juga banyak Bapak Ibu ya ini kita lihat juga perkampannya sangat subur Bapak Ibu, ini juga langsung keluar dia bunga ini dia mengeluarkan bunga juga oke, Pak Tani MBS kita berjumpa lagi ya ini adalah jambu kristal kita yang sudah selesai kita cangkok ini dia, kalau sudah berhasil begini Bapak Ibu perakarannya banyak dan umurnya juga kurang lebih 2 bulan ya, kita lihat ini ini dia akarnya akarnya sudah banyak dan juga serabut-serabutnya juga banyak Bapak Ibu ya ini kita lihat juga perkampannya sangat subur Bapak Ibu ini juga langsung keluar dia bunga ini dia mengeluarkan bunga juga jadi khusus perawatan kita ini harus maksimal Bapak Ibu, ini dia semua cabang ini ada bunganya ini banyak Bapak Ibu ya jadi, cara penamanya kita langsung dulu kita menggunakan media polybag ya usahakan polybag agak cukup besar ya supaya nutrisinya tercukupi Bapak Ibu jadi ini, inilah media tanam kita adalah sekam, kompos, dan juga tanah biasa ya tanah-tanah mineral ini perbandingan 1 banding 1 ya atau kurang baham Bapak Ibu, nanti lihat saja nanti di playlist kita bagaimana cara pembuatan media tanam yang baik dan benar Bapak Ibu ya jadi inilah tripsnya penamanya begini nah ini Bapak Ibu jadi penamanya ini maksimal disini Bapak Ibu ketinggiannya ya jangan sampai disini tertaram semua nih jangan jadi inilah untuk pemula ya supaya maksimal ini adalah tingginya maksimalnya Bapak Ibu jangan sampai segini nah itu sudah salah Bapak Ibu ya jadi begini dia nah ini Bapak Ibu oke ini kita buat ancapan Bapak Ibu ya supaya nanti dia tidak goyang-goyang Bapak Ibu jadi buat begini dia nah kita taruh begini Bapak Ibu kita ikat dia supaya dia tidak goyang-goyang dia begini Bapak Ibu ini begini wajib ini ya kenapa demikian supaya perakarannya Bapak Ibu supaya maksimal ya supaya tidak goyang-goyang jadi kita buat dulu lanjaran ya atau penyanggah akhirnya seperti itu begini ini ini sudah aman ini tinggal begini nah tipsnya cara pemindahan selesai media atau pencangkoan Bapak Ibu ya ini dia begini dia jadi ini tekan dia pelan-pelan Bapak Ibu pelan saja jangan sampai perkaranya rusak ya jadi perlahan saja ini tekan sedikit saja Bapak Ibu inilah tipsnya bagaimana cara pemindahan cangkok ya ini dia ini dia oke beginilah Bapak Ibu ya bagaimana cara pemindahan hasil pencangkoan kita ke media tanam yang pertama tadi adalah usahakan media tanamnya harus subur ya cara peracikan atau media tanam nanti lihat di playlist kita yaitu tadi satu banding satu banding satu apa itu kompos, sekam dan tanam mineral Bapak Ibu ya yang kedua diperhatikan adalah pencangkoan tadi usahakan umurnya minimal dua bulan ya kita lihat tadi perakarannya sudah banyak dan juga perakarannya sudah kecoklatan dan juga akar serabutnya sudah banyak Bapak Ibu itulah tips yang kedua tips yang ketiga adalah begini tadi lakukanlah pencangkaan tadi pencangkaan supaya ini si tanaman ini tidak goyang-goyang Bapak Ibu ya supaya perakarannya tidak goyang dan juga nanti pertumbuhannya maksimal dan juga keempat tadi usahakan dalam media tanam jari jangan terlalu tinggi tadi Bapak Ibu ada tadi batasnya tadi batasnya tadi jangan sampai terlalu tinggi Bapak Ibu ya supaya ini tidak busuk Bapak Ibu ya itulah keempat tadi dan yang kelima tadi nanti kelima nanti ini simpan dulu tempat yang teduh minimal satu minggu Bapak Ibu ya setelah satu minggu nanti baru bisa langsung full matahari dan juga cara perawatannya adalah cukup penyeraman saja usahakan jangan sampai terlalu basah dan juga jangan sampai terlalu kering Bapak Ibu ya usahakan lembab-lembab saja itulah cara perawatannya dalam pemindahan sesudah seselai namanya pencangkoan Bapak Ibu itulah kira-kira ya oke Bapak Ibu sekianlah video kita Bapak Ibu semoga memanfaat dan semoga memberi edukasi kepada para petani khususnya para petani organik ya sekian dulu video kita Bapak Ibu dan salam organik terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! subscribe! sub indo by broth3rmax